Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Doni Hamdani dengan NIM 19.11.52.20.15 dari kelas perancangan basis data 01 dengan nomor absen yaitu 26 baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan setiap informasi absensi siswa SMP Negeri 3 Padang sebagai tugas besar mata kuliah perancangan basis data saya, nah untuk laporannya dapat dilihat dari layar kemudian untuk IRD nya, rancangan IRD nya bisa kita lihat ada 7 buah tabel, yang pertama itu ada tabel kelas dimana tabel kelas ini mempunyai 2 buah atribut yaitu ID kelas sebagai PK dan satu lagi yaitu adalah nama kelas nah yang kedua itu ada tabel wali kelas dimana tabel wali kelas ini terdapat juga 2 atribut juga, yang pertama itu ID wali kelas sebagai PK dan yang kedua itu nama wali kelas nah hubungan dari wali kelas dan wali kelas ini yaitu many to many kenapa? karena 1 wali kelas itu bisa mendapati banyak kelas jadi misalkan wali kelas 1 pada tahun ajaran ini menempati kelas 7-1 nah pada tahun ajaran berikutnya itu menempati kelas 8-1 misalkan nah di kelas ini juga hubungannya many ke tabel wali kelas kenapa? karena satu kelas itu bisa bermacam-macam wali kelas gitu maka karena hubungannya many to many maka dibuatkanlah tabel detail kelas wali nah disini ada 3 buah atribut yang pertama itu ID kelas itu PFK dari tabel kelas yang kemudian itu ada tahun ajaran sebagai PK-nya dan di wali kelasnya itu sebagai sebagai FK dari tabel wali kelas nah kemudian ada tabel siswa nah tabel siswa ini juga terdapat 3 atribut yang pertama itu nomor induk sebagai PK dan yang kedua itu ada nama dan yang ketiga itu ada jenis kelamin nah hubungan siswa dengan kelas ini juga many to many kenapa karena dalam satu kelas itu terdapat banyak siswa dan satu siswa itu bisa menempati banyak kelas artinya siswa ini bisa menempati kelas 71 72 dan 73 dalam tahun ajaran yang berbeda-beda nah karena itu dibuatkanlah karena hubungannya many to many maka dibuatlah tabel detail kelas siswa nah dari tabel detail kelas siswa ini terdapat 3 atribut yang pertama itu ID kelas sebagai PFK dari detail kelas wali kemudian ada tahun ajaran sebagai PFK dari detail kelas wali juga dan yang ketiga itu nomor induk sebagai PFK dari tabel siswa nah kemudian disini ada tabel semester tabel semester ini terdapat 2 atribut yang pertama itu ID semester sebagai PK dan yang kedua itu adalah semester nah untuk tabel yang terakhir itu adalah tabel absen disini ada terdapat 7 atribut yang pertama itu ID kelas sebagai PFK dari tabel detail kelas siswa begitu juga dengan tahanan ajaran sebagai PFK dari tabel detail kelas siswa dan nomor induk sebagai PFK dari tabel detail kelas siswa nah sedangkan untuk ID semester ID semester ini PFK dari tabel semester nah yang kemudian yang kelima itu ada izin dan yang kelima sakit dan yang ke 7 alfa baiklah untuk implementasinya kita lihat berikut nah dalam yang pertama itu kita akan diarahkan ke dalam halaman dashboard di mana di halaman dashboard ini terdapat 5 buah link yang akan menuju ke yang berbeda-beda link berbeda yang siswa ini kita klik siswa maka akan muncul ke halaman form untuk siswa misalkan kita masukkan disini bisa kita lihat datanya terlebih dahulu ada 4 buah data kita tambah baru akan kembali lagi ke halaman yang sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu nama siswanya itu Emanuel Putra Putra dengan jenis kelamin lagi-lagi submit kita akan menuju ke halaman indeks siswa misalkan untuk editnya seperti ini kita masukkan lagi namanya Emanuel Putra misalkan kita hapus Putranya untuk jenis kelaminnya update maka datanya akan berubah kemudian hapus bisa kita hapus juga seperti ini nah begitu juga dengan kelas kelas kita lihat datanya dulu disini ada 3 buah kelas misalkan kita tambah yang baru kelas 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 ini kita lihat datanya terlebih dahulu ada tiga buah data kita nama yang baru akan kembali ke halaman sebelumnya kita masukkan tetap lagi datanya akan kita buat namanya submit maka bakalan masuk datanya kemudian kita edit misalkan file kita ganti jadi huruf besar semua update kita hapus Oke seperti itu untuk edit semesternya juga seperti itu disini kan karena semester itu cuma ada dua jadi misalkan kita hapus lebih dahulu baru kita masukkan lagi 02 kemudian benar submit akan ada datanya kemudian kita edit misalkan kita besarkan semuanya seperti itu Nah untuk absen untuk mengisi absen kita harus isi dulu tabel detail kasuali disini ada tiga buah data 71 7273 sesuai dengan dari ini ya bukan kalau sesuai dengan di kelasnya kelas karena ada ada tiga maka juga ada tiga tabel ini isinya itu misalkan untuk menghapusnya itu kita harus hapus dulu maka disini maka disini juga akan terhapus nah ada dua kemudian untuk mengisi kemudian bis dari tabel kelas wali tadi baru bisa kita tambahkan ini jadi untuk mengisi tabel detail klas siswa ini kita harus mengisi dulu tabel detail klas wali yang ini jadi kita misalkan kita isi tabel detail klas siswa misalkan kita tambahkan 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 tamb tabel detail kelas wali yang ini dari tabel siswa submit ada baru kita karena tabel detail kedua tabel detail sudah diisi baru kita bisa masukkan tabel absen tidak terlebih dahulu ini yang empat ini juga hanya bisa dipilih untuk mengurangi kesalahan inputan sesuai dengan ini dari siswa dari siswa dari siswa ini dari kelas ini dari detail kelas wali ini dari semester kita masukkan datanya nah akan ada datanya kemudian disini dari ini bisa kita lihat ini kan sudah masuk datanya ke dalam tabel absen ada nomor induk ada id kelas ada tahun ajaran ada id semester ada sakit izin al-afa kemudian untuk melihat hasilnya bisa kita klik dari tabel absen maka akan terlihat seperti ini ada nomor induknya kemudian ada namanya kemudian ada jenis kelamin dan kelas pada tahun ajaran ada semester ada sakit nilafah nah mungkin seber cukup segitu saja dari saya maaf jika ada kesalahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh